Tukar rupiah kali ini pun menguat di 0,27% ke level 15.025 per dolar Amerika Serikat. Sentimen utama yang masih memengaruhi rupiah adalah data inflasi domestik pada bulan Juni. BPS mencatat inflasi bulan Juni sebesar 3,52% secara tahunan. Dan artinya inflasi sudah dikisaran target Bank Indonesia yakni 3% plus minus 1%. Data ini membuka peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga maupun menaikkan suku bunga acuan. Namun meskipun berada di teritori positif, penguatan nilai tukar rupiah masih sangat minim. Hal ini pun disebabkan kebijakan Bank Sentral Global yang masih agresif untuk menaikkan suku bunga acuan. Dan berdasarkan FedWatch atau CME, saat ini 84% pasar memprediksi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point pada FOMC meeting bulan ini. Terima kasih telah menonton!